Intro Hei yo selamat datang kembali di channel matematika Hari ini saya akan bahas sasmo kelas 8 ya Oke grade 8 Oke langsung aja ini soal nomor 1 Dalam matematika hasil kali dari n bilangan bulat positif pertama Ditulis sebagai n faktorial ya n tanda seru itu n faktorial ya n dikali n min 1 dikali n min 2 dan seterusnya sampai dikali 3 kali 2 kali 1 Misalkan 2 faktorial itu adalah 2 kali 1 dan 7 faktorial itu 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 sampai kali 1 Hitunglah nilai dari 9 tambah ini dikalikan ini ini dan seterusnya Oke ini berarti kita harus hitung sesuai urutan ya pengerjaan mana yang kita dahulukan Disini kita bereskan dulu yang dalam kurung ini Ya jadi 9 nya tetap 9 ditambah 8 tambah 7 itu 15 Nah 15 ini yang kita kalikan 6 faktorial bagi 5 6 faktorial kan ini ya 6 faktorial kan ini Nah 6 faktorial ini kalau bagi 5 berarti 5 nya kita coret Sisa 6 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 24 kali 6 144 ya Jadi disini kalau kita pelan-pelan 144 Dikurang 4 kurang 3 kurang 2 kurang 1 Itu totalnya kurang 10 Jadi dahulukan dulu yang dalam kurung Habis itu perkalian Ini berarti 134 134 Nah jangan ditambahkan tapi kita kali dulu Jadi 9 ditambah Nah ini kita tinggal hitung 134 Kali 15 Berarti tinggal tambah 67 ya 67 ya berarti 210 2010 ya 2010 oke berarti sama dengan 2019 Oke beres untuk soal nomor 1 Jawabannya adalah B Oke lanjut kita langsung ke nomor 2 nya Pilihan yang mana di bawah ini yang benar Jadi kita disuruh cek mana pilihan yang benar A tambah B di pangkat 3 hasilnya cuma 2 suku Ya salah ya Dia masih ada 2 suku tengahnya yang tidak terdata Min 10 pangkat 2 sama dengan 100 Nah ini juga salah karena Yang dipangkatkan 2 itu 10 Min nya tidak masuk Harusnya jawabannya negatif 100 ya Akar pangkat 2 dari X pangkat 2 Tambah 9Y pangkat 2 Hasilnya ini Ya kalau kita kuadratkan tidak mungkin hasilnya seperti ini Ini berarti juga salah X per X tambah Y sama dengan X per X tambah X per Y 1 ditambah X per Y tidak mungkin seperti ini juga salah Berarti jawabannya tidak ada satupun yang benar Jadi pilih E ya Oke lanjut nomor 3 Faktor persekutuan terbesar FPB Dari 2 bilangan bulat positif adalah 3 Jadi FPB nya 3 ya Jika jumlah dari 2 bilangan bulat adalah 21 Pilihan mana yang bukan merupakan KPK nya Oke FPB 3 ya FPB 3 berarti mereka berdua memiliki faktor 3 ya Oke kita bisa pakai 3 3 dengan 18 3 dengan 18 kan jumlahnya 21 FPB nya 3 Oke Terus kita bisa pakai Ini supaya 21 6 Ya Kita kali 3 aja ya Kali 2 kan berarti jadi 6 6 dengan 15 Ya ini juga ada faktor 3 nya Oke disini KPK nya berapa loh Ini KPK nya KPK nya ya itu 18 ya Jadi 18 itu Benar ya Dia tanya mana yang Bukan Mana yang bukan ya Terus Ya ini Ini KPK nya berapa Ini KPK nya 30 ya KPK nya Berarti 2 kali 3 kali 5 ya 2 kali 3 Ya 30 ini KPK nya 30 30 berarti Masuk Lalu kita cek lagi Ada Yang jumlahnya 21 9 Dengan 12 ya 9 dengan 12 bisa ya 9 dengan 12 Betul 9 dengan 12 Ya ini KPK nya KPK nya adalah 9 kali 3 9 kali 4 36 Nah ini bisa Nah 7 Kayaknya tidak mungkin ya 7 bisa ya 7 dengan 14 7 dengan 14 Jumlah 21 14 dengan 7 Ya gak bisa ya Berarti Yang Bukan Merupakan KPK Dari ini adalah 7 Oke KPK nya 7 Terlalu kecil sekali ya Oke lanjut lagi Next ke Soal nomor 4 Jika bilangan 5 digit 5D 6 8D Habis dibagi oleh 36 Tentukan nilai dari D Tentukan nilai dari D ya 5D 6 8D Ini habis dibagi 36 Habis dibagi 36 Kita buatnya yang paling gampang adalah Habis dibagi berapa Habis dibagi 9 Lalu habis dibagi 4 aja Kayak gini ya Nah Supaya habis dibagi 4 Berarti 2 suku terakhir ini Itu harus habis dibagi 4 Kita cek ya Berarti 80 80 ya 80 bisa ya Jadi Kemungkinan D nya Kita coba D sama dengan 0 80 bisa 4 juga bisa Jadi ini anggota dari 0 4 8 ya Jadi ada 3 kemungkinan Kita akan cek Nah Cek yang satunya lagi adalah Yang habis dibagi 9 Habis dibagi 9 Adalah jumlah digit-digitnya Habis dibagi 9 Disini sudah ada 5 Tambah 6 Tambah 8 Ditambah 2D Ya Disini adalah 11 19 19 Tambah 2D Nah ini harus kelipatan Habis dibagi 9 Atau kelipatan 9 Kalau saya masukkan D nya 0 Berarti tidak memenuhi ya D 0 Itu berarti Salah D sama dengan 4 Berarti 8 19 tambah 8 27 27 Nah ini bisa ya Ini bisa Kalau D nya sama dengan 8 Berarti 19 tambah 16 19 tambah 16 35 Itu tidak bisa Berarti jawabannya D sama dengan 4 Oke Berarti jawabannya C ya Sip Nice Oke yang terakhir soal nomor 5 Untuk video kali ini Jika X sama dengan 0,0000125 Dan Y sama dengan 0,00008 Pilihan yang mana di bawah Ini yang nilainya terbesar Oke terbesar ya Ini kita tambahkan Kalau tambahkan ini 4 digit 4 digit Ya kalau kita tambahkan hasilnya 0,00008 Tambah 1 jadi 925 Ya kecil sekali ya Oke Kalau ini dikurang X kurang Y 1 dikurang 8 Negatif dong ya Berarti ini negatif 0,0000 0 Ini jadi berapa 8 kurang 1,2,5 6,7,5 ya 6,7,5 6,7,5 Ya Kecil juga negatif ya Kalau dikali Ya dikali juga lumayan Tapi kecil juga Nah Kalau dikali kan berarti 125 kali 8 1 ya Berarti 0,0000 Wah ini banyak nih Ini ada 1000 Ini kan Oke Saya tulis gini aja deh 125 dikali 10 pangkat Ini berapa nih 37 ya Negatif 7 Lalu kita kalikan dengan 8 Lalu kita kalikan dengan 8 Lali 10 pangkat Negatif 5 Ya Ini kalau kita kalikan Ini jadi 1000 Lalu dikalikan 10 pangkat Negatif 12 Negatif 12 ketemu 3 Berarti ini adalah 10 pangkat Min 9 Ya kecil ya 0,00001 ya Nah kalau dibagi Kalau dibagi besar Berarti Kalau dibagi 125 Kali 10 Pangkat Min 7 Kita bagi dengan 8 Kali 10 Pangkat Min 5 Nah jadi 125 per 8 Dikali 10 Pangkat Min 2 Nah ini pasti lebih besar Belakangnya Pangkatnya Negatifnya lebih sedikit Berarti jawabannya yang paling Besar adalah D Ya Oke ya Yang bagian-pembagian Oke jadi Selesai untuk Pembahasan video Kali ini Jika bermanfaat Jangan lupa di like Share ke kawannya Subscribe Bagi yang belum subscribe Dan Sampai jumpa lagi Di Pembahasan video Lainnya Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa lagi